Buat Anda yang belum kesampean ke Jepang Mungkin tempat ini bisa menjadikan Anda berasa di Jepang Di negeri Sakura Salah satu resort air panas yang alami dan restoran alat Jepang Di Jalan Raya Arumdalu, Songgoriti, Batu Malang Letak di tengah-tengah pemandangan pohon pinus yang rimbun serta pegunungan Sangat ideal untuk menenangkan pikiran Dionsen Hot Spring Resort Dibangun tahun 2016 Dan Grand Opening dilaksanakan Januari 2018 Resort ini menyediakan 25 villa atau ryokan Dengan pilihan kelas deluxe suite, eksekutif suite yang bisa kita pilih Sejarah ryokan di Jepang Dulunya menjadi tempat pemberhentian para wisatawan Di jaman itu Hal ini terus berlanjut hingga kini Bahkan tidak sedikit ryokan Yang telah berusia ratusan tahun Masih dapat dijumpai di Jepang Ryonsen memiliki 25 cottage Dengan mengusung konsep desain unik ryokan Yang menghadap ke pemandangan alam yang tenang Nama-nama kote disesuaikan dengan nama Jepang Seperti Yube, Tokyo, Osaka, dan sebagainya Jembatan lengkung ini Atau jembatan kayu lengkung ini Mengingatkan kita Pada jembatan lengkung Kintai Kyo Sebagai bagian dari destinasi wisata Kiko Park Yamaguchi Jembatan kayu lengkung Nampak area restoran Fushimi Restoran ala Jepang Menyediakan beragam kuliner khas Jepang Seperti sushi Sashimi Dan masih banyak lagi Ini nampak Tori Atau gerbang tradisional Jepang Yang kerap ditemukan di jalan masuk Menuju kuil Shinto Atau kuil Buddha Yang ada di Jepang Tak jauh beda dengan yang ada di Jepang Bentuk Tori Bentuk Tori Di Ocean Resort ini Memiliki dua batang Palang sejajar Yang disanggah oleh dua batang vertikal Setinggi delapan meter Dan dikelilingi kolam yang tenang Tori Merupakan pembatas Antara kawasan tempat tinggal manusia Dan kawasan tempat tinggal kami Selain itu Berfungsi juga sebagai pintu gerbang kuil Salah satu tempat yang terkenal Dengan Tori adalah Fushimi Inari Taisya Di Kyoto Kalau kita menengok sejarah Di jaman pendudukan Jepang dulu Di Malang juga ada Tori Dan diduga letaknya Berada di dalam Atau di sekitaran Area Pajuan Kuda Malang saat ini Yang telah menjadi kawasan Sekolahan dan perumahan Jika kita menginap di sini Di setiap kotek Sudah disediakan Kimono atau Yukata Yang bisa kita pakai Untuk berfoto lengkap Dengan aksesorisnya Oh ya informasinya Terdapat dua tipe pemandian air panas Yang bisa kita coba Yaitu private pool Dan juga public onsen Untuk private pool onsen Bisa kita nikmati Sebagai bagian dari Fasilitas penginepan Yang khusus untuk para tamu Sedangkan di public onsen Konsepnya sama seperti onsen Di Jepang Semua orang bisa datang Tanpa harus menginap Public onsen ini juga dibagi Menjadi dua kolam Yakni kolam pria dan wanita Sehingga tidak saling tercampur Merendamkan seluruh badan Di air yang hangat alami Bersuhu 45 derajat Akan menghilangkan stres Secara langsung Terima kasih telah menonton! Suasana seperti ini Mengingatkan kita pada zaman dulu Adanya ritual tradisional Minum teh Yang bernama Jato Yang dilakukan penduduk Jepang Teh yang digunakan Teh bubuk mataja Yang dibuat dari Daun teh hijau Yang digiling halus Atau juga Menggunakan teh hijau Sejenis Senca Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!